Makanya ya, Aus dan Khosroj Ini adalah dua kobilah yang ada di Madinah Aus dan Khosroj ini sebelum Rasulullah itu diutus Sebagai Nabi, itu selalu terjadi peperangan Antara dua kobilah ini Dan masa peperangan ini tidak hanya sekedar puluhan tahun Ratusan tahun Gak mari-mari Apa sebabnya mereka itu saling perang? Kalo nge-nyekin nasapi? Nge-nyek nasapi wong lio, mbak gak nasapi dewi Akhirnya tadi perang Apa? Mungkin lo kok selalu membuat gaduh Gaduh Dan kenapa? Saya akan menginginkan ada apa sebetulnya Menginginkan negara ini ruwet, rame Masuk Islam itu hanya cinta kedamaian Ini enggak, gak seakan-akan dia berpakaian-pakaian Islam Tapi seakan-akan menginginkan Seakan kepecah Pecah Bukan kedamaian Tapi kehancuran Dan si ngendel-ngendel nongin ini Sesuai dengan pengalaman saya yang pernah keluar negeri Terutama Jazira Arab Sengwani ngunggul-ngunggul nasapi ku Hanya uang Arab yang ada di Indonesia Loh iyo Bleh di podo negara Arab ya Jok ngendel-ngendel nongin Tak payu Cuma gak payu Selalu berdoa kepada mereka Di tashahud akhir Kan gunwa Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Ahli Muhammad Ahli Muhammad Bahi kan itu mali Penuh Penuh tafsir Bukan ahli baiki Tapi ahli Muhammad Ahli Muhammad Sementara al ada tiga Keterangan Adok ponali Alfi maqomid zakat Alfi maqomid dua Jadi 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 Bingungnya kita nih gimana Bingung kita nih kenapa Mata lu kok selalu membikin Gaduh Gaduh Dan kenapa Saya katakan menginginkan Ada apa sebetulnya Menginginkan negara ini Ruwet Rame Masuk islami ku Waya cinta kedamaian Ini tidak Seakan-akan dia berpakaian-pakaian islam Tapi Seakan-akan Menginginkan Siap terpecah Pecah Bukan kedamaian Tapi Kehancuran Dengan cara Menghujat Pejabat Kalau ini Lihat urusan pejabat Juga ada hadis Menistahof Menistahofa bin ulama' Fakot khasiruddin Barang siapa yang Meremehkan Atau menghina Ulama' Fakot khasiruddin Meremehkan Tidak 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 Masalah Bagus Tidak 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 tulur-tulur kabel kan, lu mergok eru, awak ada itu seneng, ngoro cinta, kepeduk dinti-dinti nyopo, itu pola ya posik boloku, nah itu faedai menyambung silaturahmi karena itu akan menumbuhkan rasa suka rasa cinta nang keluarga, mitra tun filmal, itu akan semakin banyak terhadap harta kita, min sya'atun filathar, akan semakin memperpanjang umur kita, tapi mempelajari nasab itu untuk membedakan dengan orang lain, nah ini haram, pasti itu nanti akan terjerumus kepada attafakhur bilansab, aku ini sik onok darah biru, aku sik keturunan rojo ini, ini enggak boleh, ini kebiasaan jahiliah, dan si ngendel-ngendel nong ini, sesuai dengan pengalaman saya yang pernah ke luar negeri terutama Jazira Arab, si ngwani ngunggul-ngunggul nasab itu hanya orang Arab yang ada di Indonesia, di Indonesia, lo iya, boleh di podo negara Arabnya juga ngendel-ngendel nong ini, enggak payu, soalnya kabe bongsa Arab itu rumong, sama-sama terhormat, makanya, lah, kenapa di Indonesia kok laku, saya, 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 saya jawab, kalau muslim ini gendeng-gendeng, bukan, 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 coba, eh, sebetulnya enggak gendeng, man, cuman, gaya gendeng, kita ini diajarkan untuk selalu menghormati, boleh kanjir nabi ini kok orang Arab, iya, kanjir nabi ini aku orang Arab kalau kanjir nabi kan orang Arab, iya, kamu ke aku, aku ngetenankan ke luar, nakjir nabi kan ini akan Arab lagi ya, aku, gak ya, aku ngetenankan, tapi, kita ini hormat menghormati, hormatannya, duria rasul, hormatannya haba ebi, kanjir nabi aku Arab, boleh guru ini, aku orang-orang Arab, bukan berarti menghilangkan, sing Durya Rasul sing kak kayu Arab oh ya enggak boleh siapapun tetep kan Aki Durya Rasul sing kak kayu Arab ya irungnya pesek ya kuni sih ya seorang ahwah lu sebuah Gus Dur kak kayu orang Arab kan waktu itu Gus Dur kak kayu orang Arab ini tuh bin Wahid bin Wahid bin Hashim bin Allah terus sampe mendukur apa itu Durya ya Durya bari Durya mereka-mereka yang ya ditegur ditegur tidak selaya oh enggak bisa bagi saya mereka itu dulu ini kurang ados ya orang-orang yang selalu membicarakan nasab dan mengunggulkan nasabnya itu pasti ada kepentingan duniawi itu pasti kalau uang kepentingan akhirat yang dicari mereka akan semakin sembunyi dari apa itu kemuliaan nasab itu pasti dia bukan bersembunyi dibalik orang-orang awam bukan dia itu yang mencari pengaruh supaya banyak pengikut dan ingin menguasai kepolitikannya itu di negara ini jadi timbali ke politik pokoknya kalau lari itu ada apa dengan ini kan ada politik nggak aku enggak doa tembron pokoknya mereka itu punya kepentingan duniawi itu juga dunia ini termasuk politik ini gua duniawi bisa aku lebih umum aja aku enggak iya lah kelompoknya karena karena mulai ini mengerti dengan cara-cara mereka tujuan-tujuan mereka itu ke politik oh iya ini hanya apa ya sekilas-sekilasan makanya ya Aus dan Khosroj ini adalah dua kobilah yang ada di Madinah Aus dan Khosroj ini sebelum Rasulullah itu diutus sebagai nabi itu selalu terjadi peperangan antar dua kobilah ini dan masa peperangan ini ini tidak hanya sekedar puluhan tahun ratusan tahun gak mari-mari apa sebabnya mereka itu saling perang apa yang mencari-cari 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 akhirnya tadi perang kalau keinginan mereka itu bukan perang dengan jalur ini man Indonesia itu ingin dibikin perang ya enggak bisa Islam itu dengan politik mereka Islam itu akhirnya Rasulullah datang menghapus itu semua akhirnya keturunan ini walisongo boleh tidak ada jalur lain ini apa cara ini membuat konflik di Indonesia dengan cara kiai-kiai ini bukan turunan walisongo ay hehehe meskipun turun walisongo jalur wedok man jajan-jajan itu kan jadi apa perlunya apa tujuannya apa dibalik itu politik ingin mengeoskan Indonesia ingin menghancurkan Indonesia supaya Indonesia ini hacur runtuh na'udzubillah ya mandara supaya kita ini saling membunuh akhir disorot oleh dunia Indonesia ini perang tembak tembak tembakan akhirnya kayak Syria perang sesama Islam tidak ada lawan tidak ada musuh bodoh kabe bodoh islami paten-patenan menasehat kritikan buat mereka-mereka para haba itu nasehat lah kok terus-terusan kok kayak gini kok nasehat lah menasehati mereka waduh ya apa ya bukan menasehati bukan menasehati ya apa kita harus saling saling bukan mereka ini tidak semuanya haba itu jelek hatawasi bilhakti watawasi bissobr hehehe ya banyak haba itu yang santu para habaib itu pasti akan terhormat secara otomatis itu pasti akan dihormati oleh kaum muslimin nah karena ini sudah kewajiban bagi kaum muslimin untuk menghormati porohataib bah kenapa karena mereka memiliki hak dua kali lipat dibanding kaum muslimin yang lainnya mereka harus kita hormati harus kita muliakan harus kita bantu bahkan kita harus mendoakan mereka di setiap sholat kita itu sudah keharusan makanya porohataib tidak perlu memunculkan dirinya membanggakan dirinya tidak perlu jari aku seperti tadi itu kita kepada mereka itu wajib hormat dua kali lipat dibanding kaum muslimin lainnya bukan berarti mereka itu bebas maksudnya apa itu bertingkah laku seenaknya sendiri enggak bahkan mereka itu semakin terikat dengan syariat yang dibawa mbah mereka terus wajib ini tidak perlu dimunculkan saya sepakat tidak lakukannya yang menurut ini adalah sebuah sikap sikap yang ingin selamat anti baco anti cukur sikap sikap disimpan sikap disimpan ini disimpan dan sampai dimunculkan mbah ini masalah 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 habib habib itu adalah sebuah gentong man habib ini adalah gentong gentong ini jangan gentong melakukan keluyuran kalau ngidul seyur keluyuran saja dia sehidur kalau ngidul gendong menang ....satunya kepingin oleh barokai habib kepingin oleh ilmunya habib yuk ngaji orang yang main dan yang gantung berangkat atau meronung dulu habib undang keluyurkan ngalor ngidul merkeos habib itu sikap-sikap semper dia mau bersekretabatnya cetak deh ya tapi juga sembuh juga sembuh man terus man ya bagi Abaib tentunya karena mereka itu memang luriyah rasul ya harusnya mereka orang terdepan dalam membawa bendera rasulullah apa bendera rasulullah itu adalah ilmu wa annal ulama awar rothatul ambiya tanung poro ulama itu adalah pewaris nabi bukan poro habaib dan habaib semestinya harus menjadi orang terdepan dalam masalah ilmu dan kemuliaan siapapun apalagi itu habib itu dengan ilmu karena dawai kanjeng nabi itu umum wa annal alima layastaghfirulahu mamfis samawat wa mamfil arp hatal hitanu fi jawfilma saat temani uwang sing alim iku pasti akan didoakan oleh seluruh makhluk baik di dalam bumi ataupun di atas langit poro malaikat iku jaluk ya Allah muliakno si fulan soalnya apa alim apa semua makhluk itu memuliakan orang yang alim karena dengan adanya orang alim itu alam ini tertata gak gampang rusak sampai-sampai semut iwak itu mendoakan uang alim soalnya apa kehidupan mereka itu tertata dengan bahak apa dengan seorang alim makanya wajar istilah pepatah ulama bihan mengatakan laulal ulama lagana nasukal baha'in nasukal baha'in seandai gano poro wong sing berilmu manusia itu gano bedane bih golongane hewan tapi haba'in itu jangan hanya masalah nasab yang dimunculkan karena dia akan terjerumus kepada larangan nabi bahkan mereka orang yang pertama kali kena larangan iku dan mereka itu harus berilmu harus izin kalau tidak layak di masyarakat itu sebagai teladan dan mau diingatkan kalau salah lo pasti itu karena dan poro haba'in itu keturunan nabi tapi mereka bukan nabi maksum uang sing paling maksum itu hanya satu rasulullah ada pun turunan tidak mereka sama seperti kita bedanya mereka hanya ada permintaan dari embahnya supaya mereka itu dijogoh itu permintaannya padahal ini kalau dua santri terus kalau dua anak otomatis itu tidak ada bedanya seperti itu rasulullah itu seperti itu bahkan anakku keliru tentang diiling diiling yang amalan ini tidak dilakukan oleh habib oh ini tidak bisa ini amalan habib kalau amalan habib mari kita lakukan makanya itu siapapun yang berbicara seperti itu kalau aku itu ada unsur keyakinan syiah disitu astagfirullah doktor doktrin orang-orang syiah itu ilmu itu memang harus diambil dari nasab-nasab yang jelas maksudnya apa? turunan hussein siapapun yang berilmu itu harus kita hormati itu harus kita ikuti makanya imam asyafi dawu ro'aitul ilma sohibuhu garimu aku dulu ilmu iku sing dua ilmu pasti mulia wa'in waladat hu'aba uli'amu walaupun wong alim iku dilahirkan tekoh bapak yang terjelah bapak ikat ketemu itu kan ini bajingan perampok peminum pemabuk tapi anaknya alim Allah pasti memuliakan ya rba'illah hu'lazina amanu minkum waladatina udhul waladina udhul khudil ilmah walau minfahmi syaitan ya gak apa-apa kalau iblis Abu Hurairah eruh apa itu kelemahannya jinn kan itu anak jinn teko nang baitul mal nyolong apa itu zakat selalu nyolong akhirnya di Abu Hurairah ditangkap ternyata itu adalah dari bangsa jinn kan akhirnya ditangkap katika dikandak nang rasulullah akhirnya aku lepas tapi kan takai ilmu kelemahan bangsaku apa wocon surat apa itu ayat kursi maka cukup dengan ayat kursi itu kan bisa mengusir golonganku makasih jadi aku mengil mungkin tako itu mungkin wallah wala min farni syaitan terima kasih terima kasih terima kasih